Hai Sobat Pustaka, perkenalkan saya Devi dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview kamus besar bahasa Perancis Indonesia dan Indonesia Perancis. Kamus ini disusun oleh Frank Levert dan Isna Fatmawati. Keduanya merupakan akademisi yang menaruh perhatian besar terhadap literatur bahasa Perancis. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini jadi salah satu kamus bestseller loh. Nggak heran banyak orang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Perancis. Selain disusun secara alfabetis, kamus ini ditulis menggunakan hasil penelahan dari beberapa kamus referensi berbahasa Perancis-Perancis dan Perancis Indonesia, baik cetak maupun berupa aplikasi. Berbeda dengan kamus-kamus bahasa Perancis yang sudah beredar, kamus ini memiliki keistimewaan yakni adanya pengklasifikasian kelas kata pada setiap kosa kata, pemilihan kosa kata yang bersifat umum, beberapa kosa kata yang bersifat khusus pada bidang tertentu, dan contoh kalimat penggunaan yang mudah dipahami oleh pembaca. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa saja isi dari kamus ini. Seperti kamus pada umumnya, kamus ini memiliki dua bagian alih bahasa. Pertama, kita lihat dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia dulu ya. Di kata alfabet A yang pertama, kita dapat menemukan kata abaka, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah serat pohon pisang manila, Filipina. Lalu kata selanjutnya ada abazer, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menurunkan atau mengurangi jumlah. Kata selanjutnya, kita bisa menemukan kata abandon, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah meninggalkan atau mengabaikan atau menelantarkan. Lalu kata berikutnya ada kata abasurdir, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah membisingkan atau memekakkan telinga. Lalu di kata selanjutnya, kita menemukan kata abba, yang artinya di bahasa Indonesia adalah bagian tubuh hewan yang dapat dimakan selain daging, seperti hati, paru, jantung, otak, usus, dan yang lainnya. Lalu di kata selanjutnya, kita dapat menemukan kata abatau, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tempat penjagalan. Masih ada banyak kata yang berawalan huruf A di dalam kamus ini yang bisa kalian pelajari di rumah. Sekarang kita beralih ke alfabet B. Di kata pertama, kita dapat menemukan kata baba, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memukau atau memikat. Berikutnya ada kata babi jay, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengoceh atau berceloteh atau mengomel. Berikutnya ada kata babin, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bibir yang menggelambir. Berikutnya ada kata babial, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah benda kecil yang tidak berharga atau remeh. Berikutnya ada kata babot, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah lambung atau sisi kiri kapal. Berikutnya ada kata babof, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah terumpah atau slob. Berikutnya ada kata bak, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah singkatan dari bakkolauren. Berikutnya ada kata bakaloria, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah titel lulusan sekolah menengah. Ini khusus bahasa Perancis ya. Sekarang kita beralih ke alfabet C, di mana di kata pertama kita menemukan kata kafet, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tempat persembunyian. Lalu di kata selanjutnya kita menemukan kata kavo, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah penjara atau bui. Berikutnya kita menemukan kata kakofim, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dalam keadaan tidak sehat. Berikutnya kita menemukan kata kadever, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mayat. Berikutnya kita menemukan kata kado, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah hadiah. berikutnya kita menemukan kata kades yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ritma atau irama masih ada banyak kata yang berawalan dari huruf C yang bisa kalian pelajari di rumah sekarang kita beralih ke alfabet D dimana di kata pertama kita akan menemukan kata devor yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pertama-tama yang kedua kita menemukan kata daktil grafi yang artinya adalah pengetikan atau ketikan lalu selanjutnya kita menemukan kata jam yang artinya di bahasa Indonesia adalah wanita bangsawan lalu di kata selanjutnya kita menemukan kata deje yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bahaya atau resiko lalu di kata selanjutnya kita menemukan kata dee yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dalam lalu di kata selanjutnya kita menemukan kata dat dimana di bahasa Indonesia artinya adalah tanggal lalu di kata selanjutnya kita menemukan kata dat dimana di bahasa Indonesia artinya adalah menanggali atau membubuhi tanggal masih banyak kata yang berawalan dari huruf D yang bisa kalian pelajari di rumah sekarang kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis ya di kata pertama kita dapat menemukan kata abad di kata berikutnya kita dapat menemukan kata abad di kata berikutnya kita dapat menemukan kata abadi yang artinya di bahasa Perancis adalah lalu ada kata abadi yang artinya di bahasa Perancis adalah negligen lalu ada kata abdi yang artinya di bahasa Perancis adalah serviture lalu ada kata aben atau mengaben yang artinya di bahasa Perancis adalah cremation lalu ada kata abis yang artinya di bahasa Perancis adalah termin lalu ada kata abjad yang artinya di bahasa Perancis adalah alfabet lalu ada kata abnormal yang artinya di bahasa Perancis adalah anormal masih ada banyak kata yang berawalan dari huruf A yang bisa kalian pelajari di rumah ya sekarang kita beralih ke alfabet B dimana kita akan menemukan kata bab yang artinya dalam bahasa Perancis adalah sujet atau point lalu selanjutnya ada kata babat yang artinya di bahasa Perancis adalah history atau chronique lalu di kata selanjutnya ada kata babat yang di bahasa Perancis artinya adalah triples lalu di kata berikutnya kita dapat menemukan kata bablas yang artinya di bahasa Perancis adalah directement atau immediatement lalu di kata berikutnya kita dapat menemukan kata babu yang artinya di bahasa Perancis adalah servant lalu di kata berikutnya kita dapat menemukan kata baca yang artinya di bahasa Perancis adalah lire masih ada banyak kata yang berawalan huruf B yang bisa kalian pelajari di rumah ya karena masih banyak alfabet yang belum bisa saya sebutkan kita peringkas ya misalnya nih sobat pustaka pengen cari kata pagi dalam bahasa Perancis kira-kira pagi dalam bahasa Perancisnya tuh apa ya artinya yuk kita cari sama-sama nah ini dia jadi pagi dalam bahasa Perancis itu artinya Martin atau misalnya sobat pustaka ingin cari tahu artinya batu dalam bahasa Perancis itu apa mari kita cari sama-sama ini dia jadi batu dalam bahasa Perancis itu artinya adalah pil atau kalau sobat pustaka ingin cari tahu bahasa Perancisnya kain itu apa mari kita cari tahu sama-sama oh ini dia jadi bahasa Perancisnya kain itu adalah tisu atau misalnya sobat pustaka ingin cari tahu bahasa Perancisnya meja mari kita cari tahu bareng-bareng yuk ini dia meja bahasa Perancisnya adalah table ini sama kayak bahasa Inggris ya atau misalnya sobat pustaka ingin cari tahu artinya pisau dalam bahasa Perancis kira-kira artinya apa ya yuk kita cari tahu bareng-bareng ya ini dia jadi artinya pisau dalam bahasa Perancis adalah coet tiau atau misal sobat pustaka ingin cari tahu arti sepatu dalam bahasa Perancis itu apa yuk kita cari tahu bareng-bareng nah ini ketemu jadi arti kata sepatu dalam bahasa Perancis adalah cari suri masih banyak lagi arti kata tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Perancis atau bahasa Perancis ke bahasa Indonesia di kamus ini agar lebih menguasai bisa kamu pelajari sendiri di rumah ya nah itu dia pembahasan kamus besar bahasa Perancis Indonesia dan Indonesia Perancis kali ini kalau kamu adalah seseorang yang ingin memperdalam bahasa Perancis lebih jauh kamus ini sangat cocok karena pembahasannya sangat lengkap dan sangat mudah dipahami jadi bisa memperkaya kosa kata bahasa Perancis mulu oh ya kamus ini bisa kamu beli di toko-toko buku terdekat atau kamu juga bisa membelinya secara online di Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Tokopedia menurut saya kamus ini sangat membantu saya dalam mempelajari bahasa Perancis lebih dalam sebab pembahasannya sangat detail dan sangat mudah dipahami selain itu harganya juga terjangkau untuk sebuah kamus yang selengkap dan se-deep time ini nah kalau kamu juga ingin mempelajari bahasa Perancis lebih dalam kamus ini wajib kamu punya saya Devi, aku Stad Sobat Pustaka selamat menikmati